Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi HET minyak goreng. Namun realita di lapangan, stok minyak goreng sesuai HET tersebut masih minim. Hal itu menyebabkan dilema bagi para pedagang. Harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Namun HET tersebut belum diterapkan oleh para pedagang pasar tradisional di Kota Madiun. Hal itu diketahui saat Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan pemantauan di pasar besar Madiun. Budiono, salah satu pedagang, mengaku harga minyak goreng yang masih tinggi membuat pedagang dilema. Pasalnya dari tingkat distributor harga minyak masih tinggi. Sementara itu jatah minyak goreng subsidi dari distributor juga dibatasi. Tidak kami dari pedagang, mohon secepatnya barang yang sesuai dengan anjuran pemerintah, dengan harga HET-nya mintak curah Rp11.500, minyak yang medium, yang tidak bermerek itu, yang kemasan, yang Rp13.500, juga minyak premium yang ada bermerek itu Rp14.000 setepatnya mohon dikontribusikan ke pasar-pasar sesuai dari anjuran pemerintah. Jadi nanti antara pedagang dengan pembeli ini tidak paling bingung. Yang diumumkan seharga itu ternyata di pasar tidak ada yang diumumkan di pemerintahan, di media itu. Kabit Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Madiun surat menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak distributor di Kota Madiun. Para pedagang pasar kebanyakan masih menghabiskan stok yang lama. Di pasar besar pada saat ini, karena masih ada stok lama dan barang belum sampai ke para pedagang, akhirnya masih di pasaran, masih menggunakan harga yang utama. Nah ini saya akan mengkoordinasikan untuk kepada distributor visible yang ada di Madiun untuk segera eksis, segera melangkah kepada pedagang-pedagang keceran supaya menyamakan harga sesuai dengan introduksi Kementerian Perdagangan. Disperindah Kota Madiun akan mensosialisasikan kepada pedagang pasar dan distributor untuk segera menyamakan harga sesuai instruksi pemerintah. Chris Wanto, JTV, Madiun